Bapak bisa menindaklanjuti konferensi AHEC Universitas Widya Tama menjalin kerjasama dengan UITM Malaysia Kerjasama tersebut tak hanya untuk transfer ilmu dan pertukaran pelajar tapi juga untuk menjalin kebersamaan Universitas Antarnegara Universitas Widya Tama menjalin kerjasama dengan UITM Malaysia dengan ditandai penandatanganan MOA atau Memorandum of Association di Bandung Rabu 30 Agustus 2023 siang Menurut Deputi Vice Chancellor UITM Muhammad Habiri Abdullah Kerjasama difokuskan pada bidang seni dan desain Tetapi kerjasama tersebut pun melibatkan keseluruhan sistem sehingga tidak hanya pertukaran pelajar, staff, ataupun seminar secara online tapi juga program yang melibatkan komunitas baik di Bandung maupun Malaysia Pihaknya pun menekankan transfer ilmu dan teknologi Pihaknya juga lebih mengutamakan kebersamaan dalam kerjasama tersebut dan mempersiapkan digital teknologi yang sekarang menjadi budaya Kebersamaan biasanya diadakan program double degree tapi kali ini kita satu degree tapi dikongsi bersama pelajarnya yang sama dan tesisnya juga daripada tesis yang sama jadi sebuah basanya berlaku kalau seorang pelajar daripada bidang utama maka sebuah basa utama daripada sini keduanya dari Malaysia begitu juga dari Malaysia ditukarkan utamanya di Malaysia jadi kebersamaan dalam konteks ini bukan sekadar untuk menggraduakan pelajar yang penting adalah kolaborasi semasa dalam sebuah besi itu berlaku mungkin ada program-program yang boleh dibawa dijadikan sebagai reality kita tidak hanya melihat pada program yang melibatkan sekadar untuk memberi sertifikasi kepada mereka sementara itu Rektor Universitas Widya Tama Dadang Suganda mengatakan kerjasama tersebut sangat strategis karena adanya perubahan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia Saran Kemendik Butristek untuk bekerjasama dengan pendidikan luar maupun dalam negeri terutama untuk transfer ilmu hingga kolaborasi riset salah satunya diwujudkan melalui MOA dengan UITM Malaysia kerjasama tersebut pun sebagai realisasi hasil dari konferensi AHEC yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Bandung ini bentuk yang sangat strategis sekali lagi dan bagi bidatama sendiri benefit yang didapatkan adalah kita akan mendapatkan indikator kinerja utama yang mungkin itu bisa memenuhi salah satunya program studi punya mitra dalam negeri kemudian dosen bisa berkegiatan di luar unggih terhadap di luar negeri kemudian mahasiswa bisa masuk dan apa namanya sipit akademik luar negeri kemasungan di sudutama oleh karena itu kepentingan kami untuk meraksanakan kerjaan-kerja M adalah pertama kami akan merealisasikan program-program AI kerjasama Akademik ASEAN kemudian kami akan melakukan kegiatan akademik salah satunya join diri sedang akan kami diskusikan dengan tim yang ada di Indonesia kemudian juga kami akan melakukan semacam peninjuan kulikulum mudah-mudahan kami bisa studi banding dengan UTM sehingga nanti ada sebut kurikulum yang baru yang memang bisa diakui bukan hanya tingkat regional tapi juga nasional Dadang pun menambahkan kerjasama tersebut pun untuk mengkolaborasikan kurikulum SDM maupun kemampuan mahasiswa Budi Hartati, Bandung TV